Ya pemirsa kita kembali terhubung dengan Aisyah Megawati dari gedung KPK dimana Gubernur Bantan Ratu-Ratu Hoshia penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada lebak Banten. Ya Aisyah, apakah Ratu-Ratu sudah tiba di KPK saat ini? Ya Aisyah, Gubernur Bantan Ratu-Ratu Hoshia tadi saja sudah tiba di gedung KPK sekitar 5 sampai 10 menit yang lalu. Namun Ratu-Ratu bungkam ketika memang kami awak media menanyai perihal pemeriksaannya hari ini dan memang hari ini Ratu-Ratu sendiri memang diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka yang salah satunya merupakan adiknya yakni Tu Bagus Hai Rewardana alias Wawan dan juga seorang pengacara yakni Tuti Tur Andayani. Saat ini tadi Gubernur Bantan Ratu-Ratu Hoshia langsung masuk ke gedung KPK dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus suap sengketa pengurusan pilkada lebak Banten. Dan mengenai ini juga memang Ratu-Ratu sendiri setelah dicegal pemeriksaan koneksi selama enam bulan oleh KPK dan ini dikarenakan KPK mempunyai alasan agar KPK jika sewaktu-waktu memiliki atau ingin memeriksa Ratu-Ratu bisa dengan mudah sehingga itu tidak ada alasan untuk Ratu-Ratu tidak hadir dalam pemeriksaan KPK pada jika memang nanti diperlukan. Dan ini merupakan pertama kali Ratu-Ratu diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Meskipun memang tadi Ratu-Ratu tidak atau bungkam ketika ditanyai oleh awal media memang berbagai macam spekulasi dan juga adanya dugaan bahwa mengapa Ratu-Ratu sampai dicegah berpenggaraan lagi dalam kasus ini. Dan apa terlibatan Ratu-Ratu dalam kasus ini. Ada dugaan, ada dugaan-dugaan bahwa uang satu miliar yang dari Tugat-Tugus hairwa dana atau kasus wawan yang disertai oleh KPK beberapa waktu lalu merupakan atau ada bagian uang tersebut dari Ratu-Ratu. Hal ini memang dibantah oleh dari pihak Atut melalui kuasa hukumnya yakni Tugat-Tugus Tugat-Tugat bahwa tidak ada pemberian bahwa dalam uang satu miliar tersebut dan Tugat-Tugat menurut kuasa hukumnya Tugat-Tugat tidak terlibat dalam swap yang dilakukan oleh atau dugaan-dugaan swap yang dikembangkan oleh pihak KPK. Dan Eliza tadi juga selain mengenai pemeriksaan ini juga tadi Atnan atau seorang pengacara yang mewakili sebagai kuasa hukum dari Tugat-Tugus hairwa dana atau wawan dia mengatakan bahwa membenarkan bahwa adanya uang satu miliar bahwa ada dugaan, adanya upaya transaksi swap yang dilakukan oleh wawan dan juga kepada beberapa pihak. Dia mengatakan bahwa benar uang satu miliar itu merupakan dari uang wawan di perusahaan wawan namun Atnan tidak merinci apa perusahaan dan perusahaan apa yang dimaksud oleh Atnan dari uang satu miliar itu berasal dan setelah itu juga memang satu miliar itu memang permintakan dari sejumlah pihak namun Atnan tidak merinci atau tidak menyibukkan siapa yang meminta uang satu miliar tersebut namun memang uang tersebut berkaitan dengan pengurusan sekitar di Bupati, Lebak, Banten. Mengenai hal ini juga, tadi juga Atnan menurutku, Masupion yang merupakan pengacara dari wawan menjelaskan bahwa Tutitur Andayani merupakan orang kepercayaan dari keluarga dan wawan dan biasanya memang dia dipercaya sebagai pihak yang mengurus sekitar-sekitar Kulkada yang berada di Lebak, Banten dan dia mengakui bahwa Tutitur Andayani merupakan dan juga merupakan kepercayaan dari pihak keluarga dan sangat dekat dengan pihak dari M4. Namun Atnan sekali lagi tidak menyebutkan siapa-siapa saja orang yang terdekat dengan Tutitur Andayani yang merupakan kesangkan dalam kausing dan juga seorang pengacara, Eliza. Baik, terima kasih, Nesya. Nesya Megawati melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan.